Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum mendengarkan novel, Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa, Like, Sir, Dan Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5461 Generasi Dewa Perang Tahiel Longan sedikit mengernyit. Lalu alisnya melebar. Aku baru saja berkata, Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Bodoh. Ternyata kamu pikir kamu memiliki generasi God of War untuk mendukungmu. Dan kamu sangat hebat. Hanya saja, Saya pikir Dewa Perang baru tidak bisa menjadi lawan dari Dewa ini. Ketika Dewa sedang melintasi sungai dan danau, Pemuda ini masih buang air besar di dalam lubang. Harvey York tersenyum ringan. Menyapa Alexa Joyner dan berjalan kembali ke pavilion. Menuangkan air mendidih dari kompor tembikar listrik lagi. Dan minum secangkir teh sebelum tersenyum. Benarkah? Tapi apakah kamu tidak mendengar sepatah katapun dari Tahiel Longan? Fis takut pada pria muda. Semua orang adalah generasi Dewa Perang. Jika Anda membandingkan Tahiel Longan lagi, Kemana Anda bisa pergi? Gelombang belakang sungai yang se mendorong ombak depan. Dan ada orang baru yang keluar dari Jiangsan. Kamu Tahiel Longan tidak mengakuinya sekarang. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk sementara waktu. Oh. Tidak bersalah. Tahiel Longan mencibir. Terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan Harvey York. Begitu dia bergerak. Dia melompat langsung ke gazeba. Jelas bersiap untuk menamparkan Harvey York sampai mati dan memberinya pelajaran. Cong. Stanley Joyner tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menamparkan tangan kanannya. Pedang panjang di tangannya terhunus. Dan sosoknya bergerak ke samping. Menghalangi jalan Tahiel Longan dengan pedang. Tangan Tahiel Longan di pedang panjang negara pulau berkedip. Dan pedang panjang negara pulau itu terhunus. Senjata dari kedua belah pihak melintasi sinar cahaya langsung di udara. Dan kemudian langsung bersentuhan. Serangkaian bunga api menyebar pada saat ini. Dan suara yang tidak menyenangkan menyebar ke seluruh penonton. Kemudian dia melihat Stanley Joyner jatuh ke tanah dan mundur tiga langkah. Dan Tahiel Longan hanya bergoyang sedikit. Tidak mundur setengah langkah. Ini menarik. Tapi tidak cukup. Melihat bahwa Stanley Joyner memang mampu. Warna haus darah muncul di wajah Tahiel Longan. Untuk dapat membunuh dewa perang muda di negara ha. Ini adalah penghargaan yang bagus. Mungkin setelah kembali. Keluarga kerajaan akan langsung memuliakan diri sebagai bangsawan baru. Memikirkan hal ini. Tahiel Longan meraung penuh semangat. Dan sosoknya melompat ke depan lagi. Pada saat yang sama. Pedang panjang negara pulau di tangannya melambai. Dan lampu pedang tersapu. Dentang-dentang. Stanley Joyner tampak acuh-ta'acuh. Dan pedang panjang di tangannya berayun. Tepat pada waktunya untuk memblokir serangan Tahiel Longan. Ilmu pedang negara pulau adalah tentang pembunuhan yang menentukan. Berjuang untuk menebas lawan ke tanah dengan satu serangan. Bahkan ilmu pedang gaya abi. Yang agak religius dan misterius. Tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Dan hukum pedang Stanley Joyner adalah perpaduan dari esensi seni bela diri country-ha. Meski serangannya sama. Namun serangan dan pertahanannya. Dengan sedikit keseimbangan. Dalam keadaan seperti itu. Stanley Joyner. Yang seimbang di awal. Secara bertahap menjadi lebih defensif dan kurang ofensif. Lagi pula. Dia tidak ingin mati dengan Tahiel Longan. Jadi tentu saja dia tidak bisa menjadi gila seperti Tahiel Longan. Jadi dengan lusinan trik di masa lalu. Stanley Joyner secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Harvey York melihat sekilas dan mungkin bisa melihat bahwa meskipun Stanley Joyner juga dewa perang. Tetapi karena dia telah dimanjakan untuk waktu yang lama. Pengalaman tempurnya tidak sebagus Tahiel Longan. Yang telah diasah di pertempuran hidup dan mati. Ini tidak terlihat pada waktu normal. Tetapi ketika menyangkut hidup dan mati. Ini mungkin menjadi kunci untuk membedakan hasil dari kedua belah pihak. Sambil memikirkannya. Harvey York menyesap dari cangkir teh. Mulutnya penuh dengan air liur. Adegan ini membuat Ciro Uriaga mengejek Harvey York. Dan dia bahkan tidak bisa melihat siapa yang dirugikan di kedua sisi. Berdandan. Bab 5462. Dentang-dentang. Saat dia berada di atas angin. Tindakan Tahiel Longan menjadi lebih kejam dan kejam. Dan setiap kali pisau itu jatuh. Langkah mundur Stanley Joyner akan meninggalkan jejak di batu bata biru. Tampaknya hanya dengan cara ini kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang Tahiel Longan bisa dihilangkan. Namun. Meskipun tampaknya dia terus-menerus jatuh ke dalam kerugian. Permainan dasar Stanley Joyner sangat stabil. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dilanggar begitu saja. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama. Tahiel Longan tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Pada saat berikutnya. Dia mundur. Dan sebuah silinder yang terbuat dari perunggu muncul di tangan kirinya. Berputar ke arah posisi Stanley Joyner. Bam. Sepotong besar suriken eksklusif untuk negara pulau meraung langsung ke arah Stanley Joyner. Dan adegan ini membuat wajah Stanley Joyner menjadi gelap. Dan dia berbisik. Grandmaster dari generasi pertama. Tak tahu malu. Ketika kata-kata itu jatuh. Stanley Joyner mengayunkan pedang panjang di tangannya seperti kincir angin. Dan menyapu sepotong besar suriken ke tanah. Namun meski begitu. Masih ada beberapa suriken yang jatuh tepat di atasnya. Membuat Stanley Joyner berguncang. Jelas. Senjata rahasia ini diwarnai dengan racun. Bahkan Ciro Uriaga yang merasa benar sendiri tidak bisa tidak berkata pada saat ini. Tahiel Longan. Kamu benar-benar menggunakan racun. Tercelah dan kotor. Harvey York. Yang sedang minum teh. Berkata dengan enteng. Bukankah begitu cara penduduk pulau selalu. Untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa. Alexa Joyner berkata dengan dingin. Jika saya tahu ini sebelumnya. Saya seharusnya melengkapi Stanley Joyner dengan sedikit lebih banyak tombak dan senjata api. Pada saat itu. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Pemenangnya adalah Raja. Yang kalah adalah Bandit. Kalian semua tahu sial. Tahiel Longan mencibir. Tidak memperhatikan sinisme Harvey York dan yang lainnya. Pada saat ini. Ketika dia mengangkat tangannya. Panah lengan terbang keluar dari lengan bajunya. Dan diarahkan ke alis Stanley Joyner. Cong. Stanley Joyner mengambil pedang panjang di tangannya. Menghalangi si ujian. Tetapi pertahanannya menunjukkan cacat. Saya melihat Tahiel Longan berguling di tempat. Dan kemudian menendang laut dan tianki Stanley Joyner. Wajah Stanley Joyner memucat. Dia memuntahkan seteguk darah dengan suara wow. Dan terhuyung mundur beberapa langkah. Jelas. Meskipun semua orang adalah generasi dewa perang. Dari perspektif pengalaman tempur dan kehinaan. Stanley Joyner jauh dari lawan. Maaf. Kamu sudah selesai. Melihat Stanley Joyner memuntahkan darah dan mundur. Tahiel Longan memiliki panah tambahan di tangan kanannya. Mengangkatnya. Mengunci alis Stanley Joyner. Dan berkata sambil tersenyum. Adegan ini membuat mulut Stanley Joyner terus-menerus berkedut. Dan dia ingin terus menghindar. Tetapi racun di tubuhnya membuat gerakannya sedikit lebih lambat. Ciro Uriaga. Yang telah memperhatikan adegan ini. Sekarang terlihat seburuk makan kotoran. Sudah berakhir. Stanley Joyner benar-benar mati. Jelas tidak ada berlian. Tapi aku harus mengerjakan porselen ini. Sekarang. Adu dirimu sampai mati. Jelas. Dalam pemahaman Dangkal Ciro Uriaga. Ayahnya. Jason Uriaga. Adalah nomor satu di dunia. Dan Tahiel Longan adalah nomor dua di dunia. Seorang Stanley Joyner belaka. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Tahiel Longan? Hanya bercanda. Oke. Saudara Jonir. Anda pandai dalam segala hal. Tetapi Anda bertindak terlalu seperti pria terhormat. Bertarung. Membunuh. Dan membunuh hal semacam ini. Ini tentang akhir. Bukan prosesnya. Ayo. Aku akan mengajarimu. Pada saat ini. Harvey York berbicara dengan ringan. Bab 5463. Mendengar kata-kata Harvey York. Ciro Uriaga langsung marah. Mengajar. Apa yang kamu ajarkan? York. Apakah menurutmu kamu bisa memberi Stanley Joyner sedikit keterampilan sebagai kucing berkaki tiga? Tidak peduli seberapa tak tertahankannya dia. Dia juga generasi God of War. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Cong. Sebelum Ciro Uriaga selesai berbicara. Dia melihat cangkir teh pasir ungu di tangan Harvey York dijentikan olehnya. Cangkir teh terbang keluar dan langsung mengenai panah-panah di tangan Tahiel Longan. Menyebabkan panah yang ditembakkan oleh Tahiel Longan bergeser arahnya secara langsung. Dan mendarat dalam jarak 1 mm dari Stanley Joyner. Wah. Kamu benar-benar tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Melihat bahwa Harvey York benar-benar menggunakan cangkir teh untuk mematahkan pukulan mematikannya. Jejak kemarahan muncul di wajah Tahiel Longan. Detik berikutnya. Dia bergegas menuju arah Harvey York. Dan pada saat yang sama. Pisau panjang negara pulau di pinggangnya terhunus lagi. Cong. Harvey York dengan santai mengambil pisau buah di depan meja dan menebas dengan pisau yang sama. Cahaya pedang menusuk. Seperti sinar bulan yang berayun keluar. Dalam tatapan luar biasa Ciro Uriaga. Dia melihat momen ketika kedua pedang bertemu. Napas dalam Harvey York melonjak keluar. Retakan. Pedang panjang negara pulau di tangan Tahiel Longan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan mulut harimau Tahiel Longan juga meledak dalam sekejap. Dan seluruh tubuhnya langsung terbang keluar. Saat itu menabrak dinding. Dengan suara wow. Seteguk besar darah menyembur keluar. Pada saat ini. Tahiel Longan bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menatap Harvey York dengan ekspresi ketakutan. Paku. Pria ini terlihat seperti pria kecil berwajah putih. Pria yang hampir terbunuh oleh dirinya sendiri sebelumnya. Ketika Anda menjadi serius. Anda benar-benar dapat bunuh diri dalam hitungan detik. Ketika mencoba menyebutkan nafas dalam ditubuhnya. Tahiel Longan bahkan lebih putus asa untuk menemukan bahwa nafas dalam Harvey York seperti pasukan ribuan kuda. Dan meridiannya telah dihancurkan dalam sekejap. Ditinggalkan. Sepuluh pendekar pedang teratas di negara pulau. Generasi master. Dan generasi dewa perang. Belum sempat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Jadi sia-sia. Ciro Uriaga agak cerdas. Tetapi saat ini dia juga lamban. Ada pun penguasa negara pulau. Mereka semua tinggal di sana. Orang awam menonton kesenangan. Orang awam melihat ambang pintu. Hanya karena mereka ahli. Pada saat ini. Orang-orang ini memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seseorang dengan nama keluarga York memiliki kekuatan seperti itu? Satu gerakan menghancurkan Grandmaster Longan. Ini ini ini. Ciro Uriaga menamparkan dirinya sendiri hampir tanpa sadar. Untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Lagi pula. Pemandangan di depannya terlalu seperti mimpi untuk dipercaya. Lagi pula. Tahiel Longan hanya kehilangan setengah gerakan setelah bertarung dengan Jason Uriaga selama ratusan kali. Tapi sekarang di tempat Harvey York. Dia bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun. Meskipun Stanley Joyner cukup terkejut. Dia pernah dikalahkan oleh Harvey York. Dia tahu bahwa Harvey York tidak terduga. Dan dia tidak terlalu terkejut saat ini. Adapun Alexa Joyner. Dia bahkan lebih menghargai. Hanya dapat dikatakan bahwa Harvey York layak menjadi wakil dari Country Hamarsial Alliance League. Tuan Muda Longman. Tanpa kemampuan seperti itu. Bagaimana mungkin memiliki status yang luar biasa. Bodoh. Pada saat ini. Tahiel Longan tampak tidak kompeten dan marah. Apakah kamu tahu siapa aku? Singkirkan aku. Seluruh badak akan bersamamu selamanya. Kamu akan membayar harganya. Bab 5.464. Harvey York berjalan ke Stanley Joyner sendirian. Menyegel titik akupunkturnya. Mengeluarkan surikennya. Dan membantunya mengeluarkan racun. Lalu melihat kembali ke Tahiel Longan. Dan berkata dengan ringan. Karakter kecil sepertimu. Jangan menurutmu lucu mengatakan itu padaku. Jangan membicarakanmu. Bahkan jika itu tuanmu. Apakah menurutmu dia akan berani mengatakan hal seperti itu di depanku? Orang suci pedang dari negara pulau mu yang dihapuskan olehku bukan satu atau dua lagi. Saya tidak melihat orang-orang yang berani datang untuk mengganggu saya. Apa? Apakah kamu pikir kamu spesial? Tahiel Longan tertegun sejenak. Dan kemudian tanpa sadar berkata. Apakah Anda menghapuskan Sin dan Wei Luka Jerik? Dan Daniel Sotelo yang jahat. Harvey York mengerutkan kening dan berkata. Sepertinya dua nama ini. Tapi orang normal. Bagaimana aku bisa mengingat nama beberapa prajurit yang kalah. Kan? Ngomong-ngomong. Yang disebut Swat Sein dari negara pulau mu memang seperti itu. Taat di sarang negara pulau. Tidak ada yang akan memperhatikanmu. Datang ke perbandingan gaun musim panas besar kami. Kami biasanya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kamu beruntung. Setidaknya kamu bisa memilih harta Feng Shui sendiri. Namun, jika kamu bertindak begitu mendominasi dan berperilaku begitu arogan. Pasti ada banyak musuh. Jadi, lebih baik memilih harta Feng Shui lebih cepat. Jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa. Anda, bodoh. Saya ingin bersamamu selamanya. Mendengar kata-kata Harvey York. Tahiel Longan hanya merasa bahwa kemarahannya tumbuh dari hatinya menjadi keberaniannya. Kapan dia begitu dipermalukan sebagai orang suci pedang dari negara pulau? Pada saat ini, Tahiel Longan mengabaikan bahwa dia sudah sia-sia. Dia meraih pedang patah negara pulau di pinggangnya dan bergegas menuju Harvey York. Tamparan. Backhand Harvey York adalah tamparan. Dan dia menamparkan Tahiel Longan. Dan saat dia menyentuh tanah, seteguk darah tua menyembur keluar lagi dengan suara wow. Kamu sudah lumpuh. Oke. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya dengan rasa jijik yang tak terselubung di wajahnya. Menurutmu apa hakmu untuk membunuhku? Saya sarankan Anda buang air kecil dan melihat ke cermin untuk melihat apakah Anda memiliki kualifikasi. Mendengar kata-kata Harvey York. Wajah Tahiel Longan cemberut. Tetapi dia ingin berdiri dengan paksa. Tetapi menemukan bahwa pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang untuk bangun. Sekarang. Bahkan jika dia tidak mati. Dia tidak berbeda dengan orang cacat. Baik Ciro Uriaga dan Juan Joyner memiliki wajah kusam. Terlalu ganas. Orang bermarga York ini benar-benar galak. Memikirkan kebenaran dirinya sendiri ketika dia pertama kali tiba. Ciro Uriaga tidak sabar untuk menamparkan kepalanya ke tanah saat ini. Dan biarkan Harvey York menjadi pelayan keluarga Uriaga. Sejauh menyangkut kekuatan Harvey York. Dia mungkin bahkan tidak mau memberikannya padanya. Mata Juan Joyner berkedut liar. Dan dia dengan cepat menekan kengganan dan pikirannya yang hati-hati. Karena dia menyadari bahwa di hadapan kekuatan absolut. Pikiran kecilnya tidak ada artinya sama sekali. Selama Harvey York bersedia. Dia dapat dengan mudah membiarkan dirinya mati tanpa penguburan. Tidak. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkan Harvey York menembak. Begitu dia memikirkan hal ini. Juan Joyner hampir ingin menemukan celah dan mengebornya. Segera. Semuanya berakhir. Dan Harvey York bahkan tidak repot-repot membiarkan orang menginterogasi Tahiel Longan. Lagi pula. Sudah jelas siapa orang dibalik Tahiel Longan itu. Anda bisa pergi mencari masalah ketika Anda punya waktu. Tidak perlu membuang energi Anda saat ini. Bab 5465. Setelah Tahiel Longan diseret. Semua penduduk pulau itu ditahan. Dan tanah dicuci bersih. Harvey York kembali ke pavilion lagi dan mulai minum teh. Juan York. Maaf. Saya punya mata tapi tidak tahu gunung tai. Juga tolong orang dewasa. Jangan ganggu aku. Melihat bahwa Harvey York tidak mengganggunya. Kelopak mata Ciro Uriaga melonjak. Tetapi dia masih menggertakkan giginya dan berjalan ke sisi Harvey York. Pada saat ini. Dia telah lama kehilangan kebenaran dirinya sendiri. Apalagi kesombongan. Ketika dia melihat Harvey York. Matanya dipenuhi kekaguman. Lagi pula. Bagi orang-orang dalam seni bela diri. Yang paling mereka kagumi adalah kekuatan. Dewa perang muda yang kuat. Pasti layak untuk tunduk. Oleh karena itu. Pada saat ini. Ciro Uriaga berhati-hati. Karena takut Harvey York akan menemukannya untuk menyelesaikan rekening. Lagi pula. Pada awalnya. Dia benar-benar terlalu lelah. Bisa dikatakan bahwa dia berpura-pura menghentikan mobil. Dia juga membuka mulutnya untuk memberi orang. Dan menutup mulutnya untuk memberi orang. Setelah minum beberapa cangkir teh. Harvey York melirik Ciro Uriaga dengan ringan dan berkata. Meskipun kamu tidak pandai menjadi seorang pria. Tapi kamu di sini untuk membantu kali ini. Jadi. Aku tidak akan mengganggumu. Bagi Harvey York. Orang sederhana itu tidak memiliki kualifikasi untuk diapedulikan. Terima kasih. Tuan muda York. Saya akan keluar dari sini. Itu tidak akan merusak pemandangan. Ciro Uriaga tampak seperti akan memegangi kepalanya dan melarikan diri kapan saja. Tidak penting. Harvey York berbicara dengan ringan. Aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Ciro Uriaga tertegun sesaat. Tapi masih mengangguk. Terlepas dari apa yang dikatakan Tuan Muda York saya. Saya akan melakukan yang terbaik. Ini tidak suka keluar semua. Membiarkan orang lain tahu melalui saluran Anda sendiri. Kali ini. Aku bisa mundur sepenuhnya karena penampilanmu. Ciro Uriaga. Karena wajah keluarga Uriagamu. Tahial Longan tidak berani mempermalukanku sama sekali. Meskipun Ciro Uriaga tidak tahu tujuan Harvey York. Dia masih mengangguk dan berkata. Tidak masalah. Aku pasti akan menyelesaikan ini. Tepat ketika Ciro Uriaga mengiklankan bahwa dia telah melindungi Harvey York. Dia berada di unit perawatan intensif rumah sakit rakyat pertama Jinling. Frank Leduk menatap layar komputer di depannya. Ada puluhan foto. Yang semuanya adalah CT scan otaknya sendiri. Jika Anda adalah orang yang mengerti kedokteran. Anda dapat dengan mudah melihat bahwa struktur otak Frank Leduk berbeda dari orang biasa. Dan tampaknya ada sesuatu yang lebih dalam. Dr. Huertas. Menurut analisis Anda. Kecanduan saya pada obat tertentu adalah karena tubuh limfoid ekstra di otak. Pembulu limfa mempengaruhi sarap dan penilaian saya. Membuat tubuh saya secara tidak sadar berpikir bahwa saya membutuhkan sesuatu yang tidak saya butuhkan. Apakah tepat? Jelas. Sejak Harvey York melihat melalui kecanduannya pada obat-obatan genetik di Amerika Serikat. Frank Leduk tahu betul bahwa kertas tidak bisa mengandung api. Meskipun dia menarik semua sanksi terhadap klan penggabung. Dia tidak ingin menanganinya seperti jatuh ke tangan orang luar. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Alasan lain adalah bahwa Amerika semakin berlebihan akhir-akhir ini. Dan dia tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan yang mereka rencanakan. Frank Leduk percaya bahwa jika dia tidak bisa melakukannya lagi. Dia mungkin tidak membutuhkan tembakan York. Dan Amerika akan menjual diri mereka terlebih dahulu. Bahkan jika mereka hanya perlu menghentikan obat yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri. Mereka akan lebih buruk daripada mati. Juan Leduk Menilai Anda benar. Dan proliferasi limfatik ini terlalu aneh. Dan pada dasarnya tidak mungkin dalam pengobatan. Orang normal dengan kelengjar getah bening seperti sudah lama meninggal. Di satu sisi. Rosario Huertas berbicara perlahan.